Assalamualaikum Wr Wb Ketemu lagi dengan saya, Denny Handayani di channel MATLAB Pada video ini, saya akan melanjutkan pembahasan TPS kuantitatif UTBK tahun 2020 bagian ke-6 Pada bagian ke-6 ini, saya akan membahas soal nomor 44-50 Nah, bagi kalian pejuang UTBK ataupun pejuang seleksi mandiri Jangan lupa untuk lihat di beranda channel ini ataupun di tab playlist Di sana sudah saya siapkan playlist, ada matematika kelas 10, kelas 11, kelas 12 Dan ada playlist SBM PTN dan seleksi PTN mandiri Pada playlist SBM PTN dan seleksi PTN mandiri ini, terdapat lebih dari 100 video Yang semuanya masih layak untuk menunjang persiapan kalian menghadapi UTBK ataupun seleksi mandiri tahun ini Ataupun tahun ke depannya Jadi untuk persiapan UTBK tahun 2021, jangan hanya terfokus pada soal tahun 2020 Tapi pelajari juga tahun-tahun sebelumnya Oke, sekarang kita bahas aja pembahasan TPS kuantitatif UTBK 2020 bagian ke-6 Oke, sekarang kita bahas soal pertama pada video ini Yaitu soal nomor urut 44 untuk materi perbandingan Perbandingan kecepatan A dan B dalam mengetik pada mesin tik adalah 4 berbanding 7 Jika A dapat mengetik 280 huruf dalam 6 menit Berapakah waktu yang dibutuhkan B untuk mengetik 9.800 huruf? Oke, disini diketahui perbandingan kecepatan A dengan B nya 4 berbanding 7 Ini bisa kita tulis gini Perbandingan kecepatan A berbanding kecepatan B Sama dengan 4 berbanding 7 Ini kita kali silang aja ya 7 kali VA 7 VA ini sama dengan 4 kalikan dengan VB 4 VB Oke, ini kita simpen dulu Kemudian disini diketahui A dapat mengetik 280 huruf dalam 6 menit Nah, jika kita perhatikan di pilihannya Disini kan satuannya jam Jadi ini sebaiknya kita ganti aja Waktunya ke jam 6 menit itu sama dengan berapa jam? 6 menit Karena 1 jam itu kan 60 menit kan Berarti 6 menit ini sama aja dengan 6 per 60 jam 6 per 60 berarti kan 1 per 10 ya 1 per 10 jam Nah, jadi kecepatan A ini bisa kita cari teman-teman Kecepatan itu adalah Banyaknya huruf Kita bagi dengan waktu Kita bagi dengan waktu Jadi kecepatan A Banyaknya huruf yang dia ketikan 280 280 kita bagi dengan waktu Waktunya kita gunakan yang satuannya jam 1 per 10 Jadi ini satuannya adalah huruf per jam Jadi kecepatan A nya berapa? 280 dibagi 1 per 10 Itu sama aja dengan 280 Kita kali dengan 10 Yaitu 2800 huruf per jam Nah, ini kecepatan A Nah, sekarang kita bisa mencari kecepatan B Gunakan ini ya 7 V A sama dengan 4 V B Kalau kedua ruas kita bagi dengan 4 Berarti kan 7 per 4 V A itu sama dengan V B kan Nah, dari sini kita perolah Oh, ternyata kecepatan B itu sama aja dengan 7 per 4 nya V A gitu V A nya kita ganti dengan 2800 7 per 4 kita kali dengan 2800 Ya, berapa? 28 kita bagi 4 kan 7 ya 7 kali 700 itu 4900 Huruf per jam Nah, ini kecepatan B nya Kecepatan mengetik si B Nah, yang ditanyakan adalah waktu Kita guna rumus ini yang tadi Kalau kita mau nyari waktu Berarti caranya gimana? Berarti waktu itu sama dengan Banyaknya huruf Kita bagi dengan kecepatan Ya, kita bagi dengan kecepatan Jadi, waktunya Banyaknya huruf yang diketik B Itu kan 9800 9800 Kita bagi dengan kecepatan B nya 4900 Berapa tuh? 2 ya Oke, satuannya jam Jadi, waktu yang diperlukan adalah 2 jam Jawabannya D Oke, sekarang kita bahas soal nomor 45 Perbandingan kecepatan A dan B dalam mengkopi pada mesin fotokopi adalah 4 berbanding 6 Ini bisa kita tulis Kecepatan A berbanding kecepatan B sama dengan 4 berbanding 6 Jika A dan B menghasilkan 360 lembar dalam 8 menit Ini A dan B ya Berarti kecepatan A tambah B Sama dengan 360 Satuan waktunya kita buat tetap menit ya Karena disini kan ada pilihan menitnya Kita buat tetap menit aja Jadi, kecepatannya adalah 360 dibagi 8 Berapa tuh? 360 36 dibagi 8 itu kan 4 4 x 8 32 Ini masih ada 40 40 dibagi 8 5 Oh, ternyata 45 lembar per menit Nah, ini kecepatan gabungannya A dan B Disini yang ditanyakan adalah Berapakah waktu yang dibutuhkan B Untuk menghasilkan 5400 lembar kertas Berarti kita nyari kecepatan B, teman-teman Kita gunakan perbandingan ini Pada perbandingan ini Kecepatan B itu berapa? 6 kan? Berarti P, B Kecepatan B Sama dengan 6 per Disini yang diketahui kecepatan gabungannya A dan B Jadi, ini kita jumlahkan aja A dan B nya berarti 10 kan? 10 Kita kali dengan kecepatan A dan B Kali 45 Seperti ini 45 ini kita bagi 5 aja Jadi 9 Yang ini juga 10 kita bagi 5 jadi 2 Kemudian 6 kita bagi 2 itu 3 Jadi kita peroleh 3 kali 9 27 lembar per menit Ini kecepatan B nya Nah, sekarang kita nyari waktu yang diperlukan B untuk menghasilkan 5400 lembar Berarti T itu sama dengan 5400 Ini kita bagi dengan kecepatan B nya Kita bagi dengan 27 Ya, berapa tuh? 54 kita bagi 27 Itu kan 2 ya Jadi ternyata waktu yang diperlukan adalah 200 Ini satuannya apa? Menit kan? 200 menit 200 menit itu berapa jam? 1 jam itu kan 60 menit 200 dibagi 60 aja Itu kan 3 3 kali 60 kan 180 Jadi ini 3 jam Masih ada sisa 20 menit Jadi jawabannya Harusnya itu 3 jam 20 menit Di sini nggak ada Nggak ada di pilihan Jadi jawabannya adalah F Oke, sekarang kita bahas soal nomor 46 Masih tentang perbandingan Sebuah pekerjaan dapat diselesaikan dalam waktu 18 hari kerja oleh 80 pekerja Karena beberapa alasan pekerjaan itu dipaksa harus selesai 16 hari kerja Jadi harus lebih cepat ya Berapakah tambahan pekerja yang dibutuhkan agar pekerjaan tersebut sesuai dengan yang diharapkan Jika dianggap masing-masing pekerja memiliki kemampuan bekerja yang sama Nah, untuk soal sejenis ini pernah saya bahas triknya Teman-teman cek aja linknya saya sertakan di deskripsi Tentang trik perbandingan berbalik nilai Oke, sekarang kita akan selesaikan soal ini dengan menggunakan trik yang udah saya bahas di video tersebut Caranya, kita kalikan aja rencana awal Banyaknya hari di awal kan 18 hari di rencana awal Kalikan dengan jumlah pekerja pada rencana awal Jadi 18 kita kalikan dengan 80 Nilainya ini akan sama dengan rencana baru Banyaknya hari pada rencana baru 16 Dengan banyaknya pekerja pada rencana baru Nah, banyaknya pekerja itu kan harus kita tambah dari pekerja awal Pekerja awalnya kan 80 Misalnya tambahannya adalah P Seperti ini Ya, jadi 18 kali 80 ini akan sama dengan 16 kali 80 ditambah P Coba, kalau kedua ruas kita bagi 16 Ini kita bagi 16 1, ini kita bagi 16 kan 5 Ya enggak? 18 kali 5 itu 90 sama dengan 1 kita kalikan dengan 80 plus P Berarti kan 80 tambah P Berarti P nya berapa? Jadi P nya itu sama dengan 90 Kita kurangi 80 P nya 10 Di mana P ini adalah banyaknya pekerja tambahan Jadi jawabannya adalah D Gampang kan? Sekali lagi, untuk mempelajari trik ini silahkan cek linknya di deskripsi video Ya Oke, sekarang kita bahas soal nomor 47 Perbandingan usia Irzam dengan ayahnya 5 tahun lalu adalah 1 berbanding 3 Ini 5 tahun lalu ya Jadi kalau kita misalkan usia Irzam saat ini adalah Saya misalkan sebagai Z Dan usia ayahnya sebagai A Maka ini bisa kita tulis perbandingannya Irzam Berarti 5 tahun lalu itu kan berarti dikurangi 5 kan? Irzam dikurangi 5 dan ayahnya juga 5 tahun lalu itu kita kurangi 5 Ya Perbandingannya adalah 1 berbanding 3 Ini bisa kita kali silang ya 3 kali Z min 5 itu 3 Z min 15 Sama dengan A min 5 kita kali dengan 1 Jadi A min 5 Jadi dari sini kita peroleh 3 Z min A sama dengan negatif 5 kita tambah 15 Berapa? 10 ya Ini kita simpan sebagai persamaan 1 Oke kemudian ada keterangan tahun ini selisih keduanya adalah 30 tahun Nah tahun ini berarti usia sekarang ya Selisihnya 30 tahun Gak mungkin usia Irzam lebih tua dari ayahnya kan? Berarti dari sini kita peroleh persamaan bahwa A dikurangi A dikurangi Z selisihnya Usia ayahnya dikurangi usia Irzam itu sama dengan 30 tahun Dari sini juga kita peroleh bahwa A itu sama dengan min Znya ke kanan Jadi Z ditambah 30 Nah ini kita simpan sebagai persamaan kedua Berikutnya kita substitusi Kita ganti A pada persamaan 1 kita ganti dengan ini Jadi 3 Z dikurangi A nya itu Z tambah 30 Z tambah 30 sama dengan 10 Jadi 3 Z negatif kali positif ini jadi min Z Negatif kali positif ini min 30 sama dengan 10 3 Z dikurangi Z itu kan 2 Z Sama dengan 10 ditambah 30 40 maka Znya berapa? Z sama dengan 20 Ini adalah usia Irzam saat ini Tahun ini Nah jadi usia ayahnya tahun ini berapa? Kita substitusi ke sini A itu kan sama dengan Z tambah 30 kan Znya kita ganti dengan 20 Jadi 20 tambah 30 Maka usia ayahnya saat ini adalah 50 tahun Kemudian pertanyaannya Berapa usia Irzam dan ayahnya 10 tahun lagi? 10 tahun lagi berarti kita tambah 10 ya Jadi usia Irzam 10 tahun lagi adalah 20 tambah 10 30 tahun dan usia ayahnya 10 tahun lagi 10 tahun mendatang itu 50 tambah 10 60 Jadi jawabannya adalah 30 dan 60 Mana? Yang ini ya Jawabannya adalah A Oke sekarang kita lanjut bahas soal nomor 48 Terdapat 2 alat untuk mencetak mesin fotokopi Alat mencetak mesin fotokopi Ini agak ambigu sih Yaitu alat A dan B Kemampuan untuk memproduksi alat B itu 72 buah Selama 6 jam Jadi kecepatan untuk memproduksi yang B ini Kecepatannya berapa? Banyaknya produk kita bagi dengan waktu Kalau 72 buah selama 6 jam berarti 1 jamnya berapa? Berarti kan 12 buah kan? Berarti 12 buah per jam Ini kecepatannya Kecepatan yang B Kemudian yang ditanyakan Maka dalam 1 jam alat A dapat memproduksi sebanyak Nah disini yang diketahui kecepatan B Yang ditanyakan alat A Sementara tidak ada keterangan perbandingan kecepatan A dan B Jadi untuk soal ini Kita tidak punya cukup informasi untuk menjawab pertanyaannya Jadi soal ini tidak bisa kita jawab Oke Oke sekarang kita lanjut bahas soal nomor 49 Perbandingan berat badan 4 orang siswa adalah sebagai berikut P adalah 3 kg lebih berat dari S Jadi ini bisa kita tulis P sama dengan S ditambah 3 gitu ya Ki adalah 6 kg lebih ringan dari R Berarti Ki sama dengan R dikurangi 6 Kemudian S adalah 2 kg lebih berat dibandingkan dengan Ki Berarti S sama dengan Ki ditambah berapa? 2 ya Ditambah 2 karena lebih berat Jika diketahui berat badan S sama dengan 40 kg Yang diketahui disini S sama dengan 40 Maka pernyataan berikut yang paling tepat adalah Nah kita cari berat yang lain ya Pertama kita cari Ki dulu dari sini Atau mau P juga boleh nih Kalau S nya diketahui 40 maka P nya berapa? Jadi P nya ya kita ganti S nya dengan 40 40 ditambah 3 43 Oke Kemudian dari sini juga kita bisa nyari Ki Ki itu kan berarti S dikurangi 2 kan? S nya 40 40 dikurangi 2 38 Nah sekarang kita nyari nilai R nya dari sini Berarti R itu sama dengan Ki ditambah 6 Ki ditambah 6 Ki nya berapa? Ki nya kan 38 38 ditambah 6 itu 44 Jadi kita peroleh P nya 43 Ki nya 38 Kemudian R nya 44 Dan S nya 40 Sekarang kita bandingkan Yang pertama Opsi pertama Berat badan P lebih dari R P nya berapa? P nya 43 Dan R nya 44 Berarti ini salah kan? Ya Kemudian yang B Berat badan S lebih dari R S lebih dari R S nya 40 R nya 44 Ini juga salah Kemudian yang C Kemudian yang C R lebih dari P R lebih dari P R nya 44 Dan P nya 43 Ini benar Oke jadi jawabannya udah pasti C sebenarnya Kita coba yang lain ya Yang D Ki lebih dari P Ki nya 38 Dan P nya 43 Berarti ini salah Kemudian S lebih dari P S nya 40 P nya 43 Ini juga salah Jadi jawabannya jelas C Oke sekarang kita bahas soal terakhir pada video kali ini Yaitu soal nomor urut 50 Tapi sebelum saya bahas Saya ingatkan lagi bagi teman-teman yang belum subscribe Silahkan klik tombol subscribe Karena itu satu-satunya cara teman-teman mendukung kita Untuk terus membuat konten pendidikan seperti ini Oke sekarang kita bahas ya Sebanyak M liter alkohol A 60% Dicampur dengan N liter alkohol B 70% Jika campuran tersebut menghasilkan alkohol 68% Maka persentase alkohol A dalam larutan tersebut adalah Oke disini alkohol A nya 60% Sebanyak M liter berarti M Kita kalikan dengan 60% Atau 60% nya kita langsung ganti aja ya Biar lebih gampang 60% nya ini kita ganti aja langsung 0,6 Teman-teman kemudian 70% nya 0,7 Jadi M kita kalikan dengan 0,6 Jadi 0,6 M Ditambah 0,7 kita kalikan dengan N 0,7 N Oke kemudian ini kita bagi dengan volume totalnya Karena alkohol A nya kita masukkan M liter Dan alkohol B nya N liter Maka volume totalnya kan M tambah N kan Nah ini akan kita peroleh Nah ini akan kita peroleh Campuran alkohol baru Ternyata 68% Atau 0,68 gitu Ini kita kalikan aja 0,6 M ditambah 0,7 N sama dengan 0,68 Ini kita kalikan dengan M tambah N M tambah N Jadi kita peroleh 0,6 N ditambah 0,7 N sama dengan 0,68 kalikan dengan M 0,68 M Kemudian 0,68 kita kalikan dengan N Jadi 0,68 N Nah berikutnya ini kita pindahkan posisinya ya M dengan M N dengan N gitu Jadi di disini N nya saya simpan di kiri Jadi 0,7 N kita kurangi dengan ini 0,68 N sama dengan ruas kanannya 0,68 M 0,68 M Kita kurangi dengan 0,6 M 0,6 M Oke Nah sekarang variabelnya kan sama-sama M dan sama-sama N kan Ini bisa kita kurangi 0,7 N dikurangi 0,68 N Berapa? 0,02 N Sama dengan 0,68 M dikurangi 0,6 M Jadi 0,08 M Nah kita buat perbandingan dari sini Jadi N per M Sama dengan 0,08 Kita bagi dengan 0,02 0,02 Jadi kita peroleh perbandingannya N berbanding M sama dengan 4 berbanding 1 Nah disini yang ditanyakan adalah Persentase alkohol A dalam larutan tersebut Pada perbandingan ini Alkohol A itu kan tadi M kan Berarti kita nyari ini nih Yang 1 Jadi alkohol A atau M itu adalah 1 per Berapa? Jumlah totalnya 4 ditambah 1 Per 5 Kali 100% gitu Kalau nyari persentasenya ya 1 per 5 kali 100% Itu berarti 20% Nah ini Adalah persentase alkohol A pada larutan tersebut Jadi jawabannya adalah C Oke sampai sini dulu video kali ini Sampai ketemu lagi di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu lagi di video